Kan orang anak kita lima malu, kalau disana kan? Orang-orang tutup, tutupnya disana kan? Ya, sini aja, di cembatan kita. Cembatan siapa kita itu? Kita itu sama. Kita punya tanah? Viral di media sosial, cek cok antara Ronald Asinaga atau yang dikenal sebagai Broron dengan seorang pria yang ngaku sebagai TNI. Pasalnya, pria yang ngaku sebagai TNI itu menutup jalan sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Diketahui, cek cok antara Ronald Asinaga dan pria yang ngaku TNI itu terjadi di jalan raya Perancis 5 hingga 7, Benda, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Dalam video yang diunggah atbronron.dm, tampak Broron bertemu dengan sekelompok orang yang duga bertanggung jawab atas penutupan jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar area tersebut. Di saat itu, Broron terlibat dalam pertengkaran dengan seorang pria yang mengaku sebagai tentara dan mengklaim memiliki kewenangan untuk menutup jalan tersebut. Tidak terima dengan hal tersebut, Broron kemudian menyatakan bahwa penutupan jalan seharusnya dilakukan oleh kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Kekesalan Broron semakin bertambah ketika pria tersebut menegaskan bahwa dia adalah tentara. Ketika diminta untuk menunjukkan kartu identitas, terlihat bahwa pria yang mengaku sebagai tentara itu menolak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.